Ibu, aku bilang itu. Mati lagi. Aku udah alergi dengan asuransi. Iya, nanti dari produk yang satu dipindahin ke produk lain itu, cuma gini loh, Pak, saldonya Pak Sumarji itu sisa berapa? Katakanlah dari 50 juta cuma sisa 20. Nanti dari yang 20 itu dibelikan produk yang lain. Pak, apa komisinya ngulang lagi. Nanti Pak Sumarji suruh nabung lagi 10 tahun lagi, kayak gitu. Terus nggak habis-habis. Teman lagi sisi lagi, kan? Iya, belum malah dibujuin. Lebih baik tukar sekalian daripada ditukerin produk lain. Kecuali kalau kayak gini. Misalkan kayak gini ya, oh gini aja Pak, mohon maaf nggak bisa kembali sekarang. Tapi Bapak tak tuker ya sama perucinta. Terus Bapaknya nggak usah membayar 10 tahun lagi. Yang sudah disetar 120 juta, itu kita anggap dari awal. Menjadi perucinta, misalkan kayak gitu. Nah, nanti kembalinya kapan, Pak? Harap menunggu 10 tahun lagi. Terus kayak Yakub tukang tipu itu, 7 tahun tambah 7 tahun. Nah, kalau kayak gitu ya, masih mungkin agak lumayan. Karena kan masih mendapatkan janji kembali uangnya utuh. Walaupun tanpa bunga atau cuma 10%, 5% 20 tahun kemudian. Hargi? Maksudnya, mereka itu kayak nggak seragam ya. Kayak kerjanya itu tergantung kemampuannya kita. Kemampuannya kita nageh utang ke mereka gitu loh. Nah, kita nih istilahnya orangnya kayak OC Kaligis. Atau mungkin siapa gitu yang berani nageh utang. Itu mereka mungkin takut dibalikin. Nanti kalau nggak takut, ya diulak sama mereka. Kayak tipunya kayak gitu. Nggak maksudnya itu, Pak. Aku pengen bikin surat. Surat pengaduan. Nodong ke BCA. Itu loh. Tembusannya nanti ke baris krim. Ke instansi-instansi yang terkait dengan masyarakat. Ini nanti seperti itu. Ini ide ya, Pak. Bapaknya nggak usah teriak-teriak ya, Pak. Bapaknya nginep, Pak Sumarci nginep aja di kantor BCA 3 hari, 3 malam. Nggak mau pulang, Pak. Bilang aja, saya nggak mau pulang sebelum uang saya dikembalikan. Gitu aja, Pak. Yang nginep, kalau 3 hari. Yang ngirim makan masih kan. Makan nanti itu gampang. Pokoknya, Pak Sumarci camping aja di KCP itu loh. Di depannya pintu masuk gitu loh, Pak. Terus nanti pakai kertas. Yang bikin ternyataan itu benar-benar korban, kan? Nah, sekarang kalau emang... Sekarang udah ada permintaan seperti itu kan untuk rekan-rekan yang lain untuk ngirim ke baris krim juga. Makanya kalau bisa, anggapnya ini udah salah satu hasil. Walaupun mungkin baru dalam bentuk itu. Tapi tak pikir itu murni bukan dari baris krimnya. Bisa jadi itu petunjuk dari Kapolri langsung mudah-mudahan aja. Karena kan saya ngirimnya kan ke Kapolri, bukan ke baris krim. Jadi dari Kapolri langsung... Kita minta lagi data-datanya. Coba beresin, baris krim. Ya ke baris krim lah. Ini nomor WA-nya kan Ibu Maria punya. Nanti minta... Nanti biar kita kirimkan ke baris krim. Nanti kan dari baris krim langsung ngirim surat ke... Langsung ke perorangan. Ke alamat masing-masing. Oh gitu ya. Ya nanti cepat ya koordinasikan. Bantuan sama Pak Eksan sering-sering muncul di grup ya Pak Eksan? Ya Pak. Di grup jatim kan. Jadi biar suasana di grup jatim itu hidup gitu. Kan kalau nggak ada yang nongol, itu kan tidur semua. Berarti dengan sendirinya, kalau emang perusahaan mau berminat untuk mengembalikan, ya sebagian komisi itu pasti diambilkan dari agen mungkin. Kalau agennya masih aktif, Pak. Kalau agennya udah gak aktif, kayaknya gak aktif saja. Kalau nggak aktif sekalipun kan, itu kan ada pernyataan. Tanda tangan pernyataan, kesepakatan sebagai agen kan. Jadi, kalau penyelidikan tidak aktif juga, dia kan masih harusnya tetap tanggung jawab. Ya, teorinya tuh seperti itu. Kayaknya nggak mungkin deh, Pak. Maksudnya perusahaan itu narik dari agen yang udah mantan 5 tahun lebih kayak aku, gini disuruh mintan balin komisinya kayaknya sini. Mudah rangselan iku ya. Nah, ini tak tulis aja. Korban, AIA, dan BCA gitu aja. Punya jadi perhatian orang. Bawa bendera meraputi, Pak. Ini kan sebentar lagi 17 Agustus loh. Iya. Masing-masing daerah mau pada demo di depannya. Semua, nanti kalau buku polisnya jadi, buku polisnya jadi, dibilangin kalau misalkan buku polisnya itu ya perbitan BCA lah, apalah mereka kan biasanya bohong-bohong kayak gitu kan. Memang Bank S kayaknya parah banget sih. Kalau aku meninjau ya, Pak, ya. Itu banyak sekali pelanggarannya. Pelanggaran dari sisi IT, pelanggaran dari undang-undang asuransi, pelanggaran dari undang-undang perbankan. Itu banyak banget sebenarnya. Aku nggak tahu persisnya ya. Tapi sepintas, aku melihat banyak pelanggaran. berarti proses SPAJ. Proses SPAJ itu kan sudah menyalahi etika. Nalare itu kan SPAJ itu dibaca dulu. Nalare loh ya. Itu nggak. Kita dimintai tanda tangan, kok tahu-tahu sudah ada SPAJ. Jadi maksudnya, mereka itu bukan ngisikan SPAJ di depannya kita ya. Masa nama lengkapnya benar, Pak. Pak Sumarji ini. Alamatnya surat-surat gini. Nawar HP-nya, Pak. Itu bukan di satu-satu gitu. Tapi karena mereka itu sudah punya data itu semua dari bank, mungkin mereka cuma perlu nanya sedikit yang nggak ada data di bank. Misalkan penerima manfaatnya siapa. Itu kan mungkin pihak bank nggak ada. Terus langsung tinggal suruh tanda tangan semua. Terus nanti sisanya mereka yang copy-paste dari datanya BCA. Ibaratnya kan kayak gitu. Jadi kemarin malah tak semprot gini. Maaf, Bu. Sama ini kok mana yang nilai? Jadi ini benar. Punya anak dulu baru nikah? Apo nikah dulu baru punya anak? Dua-duanya bisa, Pak. Laya. Saya benar mana gitu. Kalau dua-duanya. Ya, tak semprot seperti itu. Mana yang benar gitu. Nah ini kan seharusnya aku baca dulu. Cocok atau nggak cocok, baru aku tanda tangan. Nah kok ini aku dimaini tanda tangan dulu. Kalau saya itu free look-nya aja, baru saya tahu setelah saya komplain. Di awal-awal itu saya nggak pernah tahu apa ada free look. Karena setelah saya bayar sekali, baru berapa lama baru datang polisnya itu. Kalau saya sih ada beberapa poin. Yang pertama yang itu bahwa dijanjikan bahwa semua uang premi itu kembali ditambah dengan hasil investasi. Yang kedua, bahwa itu hanya bayar 10 tahun, tapi manfaatnya sampai umur 99 tahun. Yang ketiga, itu katanya sama dengan biaya asuransi pendidikan. Jadi memang saya rencanakan buat anak saya yang kecil itu. Jadi katanya itu nanti uangnya itu akan berlipat kali ganda. Dan kan tidak pernah juga ditunjukkan itu polis. Kemudian dari ilustrasi itu kan ada 5%, 10%, 15%. Tidak ada yang standar, yang fixed data atau minus itu, minus itu nggak ada. Jadi semua menguntungkan. Nah tapi faktanya ketika kita udah tutup, ternyata hampir hilang itu 51, hampir 55% yang hilang gitu. Itu yang kita alami langsung gitu. Kalau Pro Denzel memang kurang lebih kayak gitu kejadiannya. Kemarin juga bilang, saya juga disemprot tentang Vrilog. Mbak itu ngasihnya buku pololi saja seperti ngasihnya karcis parkir. Tidak dijelasin apapun, gimana aku tahu Vrilog. Selain itu alamatnya juga dijatuhkan BCA. Kenapa dijatuhkan BCA, bukan dijatuhkan ke rumahku. Apa maksudnya? Jadi ada juga pembelaan dari sana. Nggak apa-apa, nanti terima langsung komplain. Masalahannya gini, kenapa dijatuhkan di BCA? Alamatku kenapa di BCA? Pertanyaanku di situ, apa maksudnya? Penjelasan tentang Vrilog. Penjelasan apa, Pak Edy? Tentang Vrilog. Ada. Ya, makanya tak jelasin di pololi. Iya. Nah, orang gini aja loh. Orang nyerahi buku pololi saja kayak nyerahi karcis parkir. Tanpa penjelasan apapun. Gimana aku tahu. Peng cembeli penjelasannya tabungan. Kak Kejar, Pak. Jangan ngomong masalah Vrilog. Aku nggak ngerti urusan Vrilog. Aku ngerti ini nabung. Nggak usah ngomong asuransi-asuransi, asu-asuan. Nggak ngerti aku. Aku ngomong buah blok, ngerti ini aku nabung. Gitu aja. Berarti modalnya kayak emak-emak gitu aja. Yang jaga kebersihan juga ikutan Vrilog. Nah, itu loh, Pak. Ya, nggak enaknya. Makanya kita harus sehat-sehat semua. Jangan sampai kena COVID dan sebagainya. Supaya kita nggak...